selamat malam saya Bribka Netara hari ini hari Jumat tanggal 14 Mei tahun 2021 kami akan melaporkan perkembangan situasi arus lalu lintas terkini dari Madiun Komen Center di Polres Madiun hasil dari pantauan kami situasi arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Madiun terpantau lancar seperti kita lihat bersama yaitu di monitor untuk wilayah Caruban di Exitol Krap ya terlihat petugas sedang melaksanakan pemerisaan kepada pengemudi yang akan masuk ke wilayah Caruban dan untuk arus lintas amat sangat lancar begitu juga dari kita lihat bersama dari Dumpil hanya terlihat 1, 2, 3 antrian saja ya kendaraan yang masuk dan disitu tetap dilaksanakan pemeriksaan ya oleh petugas kepada pengemudi yang akan masuk ke wilayah hukum Polres Madiun begitu juga sebaliknya yang dari Nampu terlihat lancar arah dari Surabaya menuju Madiun juga lancar tidak ada penumpukan kendaraan begitu juga kami akan terus pantau perkembangan arus lalu lintas terkini dari Madiun Common Center di Polres Madiun selain itu juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap mempatuhi peraturan lalu lintas dan mematuhi protokol kesehatan dan kami akan terus menghimbau untuk masyarakat Madiun maupun dari luar Kabupaten Madiun untuk tetap untuk tidak melaksanakan mudik lebaran meskipun ini sudah arus balik dan namun tetap berada di rumah demikian yang dapat kita laporkan dari Madiun Common Center Polres Madiun terima kasih dan selamat malam malam ya yes selamat menikmati